Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama. bukan cek-cok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak cacimaki. Pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri. yang bangga dengan adat tradisi dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu, pemikiran, kehendak, dan racang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. Kita mengendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa cacimaki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut-menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk. demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama, kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Kita cita-cita kita adalah melihat Wong Cilik iso gemuyu. Wong Cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat, bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa, seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan, harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin, dalam setiap tingkatan, harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan, bukan, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri, bukan kita bekerja untuk kerabat kita, bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu, bahwa bangsa yang merdeka, adalah bangsa, di mana rakyatnya merdeka. rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita, usianya di atas 70 tahun, masih menarik beca. Ini, bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan, di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa, dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas, dan bangga, dengan prestasi Indonesia Merdeka. Sebelum itu, marilah kita kerja keras, marilah kita berjuang tanpa menyerah, mari kita menghimpun, dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita, diambil murah, oleh pihak-pihak lain.